Kalian pasti tau atau pernah denger cerita kalau ribuan tahun yang lalu bumi pernah dilanda banjir besar. Bahkan kisah banjir besar ini eksis dalam beberapa kepercayaan. Dalam agama Abrahamic sendiri misalnya, ada kisah Noh yang disuruh Tuhan untuk membuat bahtera atau perahu besar. Kemudian hewan dan manusia pilihan disuruh naik ke perahu itu sebelum akhirnya Tuhan menurunkan hujan yang gak henti-henti dan menyebabkan bumi jadi banjir. Nah dalam kepercayaan lain juga punya kisah tentang banjir besar ini. Walaupun detailnya berbeda-beda tapi semuanya punya benang merah yang sama. Sekarang kita bakalan bahas kisah banjir besar dalam berbagai kepercayaan dan gimana sih pandangan ilmuwan soal peristiwa ini? Versi agama Abrahamic Buat kalian yang beragama Yahudi, Kristen, Islam pasti udah tau kisah Noh yang tadi dijelasin di awal. Kisah banjir besar Noh sendiri udah di mention di Taurat di Alkitab. Kitab kejadian pasal 6-9. Dan di Quran surah Noh dan surah Hud. Dalam sumber-sumber yang disebutin tadi dijelasin kalau banjir besar ini tuh turun karena disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari adanya makhluk raksasa atau nefilim yang sering berbuat kerusakan di bumi sampai dengan banyaknya orang-orang yang mendustakan Tuhan dan berbuat dosa seenaknya. Kalau dalam versi Islam sendiri, Noh itu seorang nabi yang diutus kepada kaumnya. Tapi kaumnya ini sama sekali gak tertarik dengan ajaran yang dibawa nabi Noh. Makanya Tuhan mengirimkan azab buat mereka. Apapun alasannya, intinya Tuhan berniat membersihkan bumi dari orang-orang yang dianggap berbuat jahat dan berdosa. Tapi karena Tuhan itu maha adil, Tuhan tahu kalau gak semua manusia itu jahat. Masih ada juga yang baik. Makanya Tuhan menyuruh salah satu manusia pilihannya yaitu Noh untuk membangun sebuah perahu atau bahtera. Kenapa disuruh bikin perahu? Ya karena Tuhan berencana membersihkan bumi dengan mendatangkan hujan terus-menerus sampai menenggelamkan seluruh daratan di bumi. Perahu yang dibuat Noh itu besar banget dan ukurannya pastinya beda-beda tergantung dari mana kalian ngambil referensi. Singkat cerita, perahu yang dibuat itu selama puluhan tahun udah jadi. Lalu Tuhan memberi tambahan tugas lagi kepada Noh. Tugasnya itu adalah untuk membawa sepasang makhluk hidup dari jenis apapun ke dalam bahtera itu. Mulai dari burung-burung, binatang melata, pokoknya semua jenis makhluk jantan dan betina. Tujuannya supaya setelah banjir ini selesai, maka makhluk-makhluk itu bisa berkembang biak lagi di bumi. Gak lupa juga, Tuhan menyuruh Noh untuk membawa keluarganya ke atas perahu. Jumlahnya ada delapan, yaitu Noh dan istrinya, ketiga anaknya, dan juga istri mereka masing-masing. Tapi kalau dalam versi Islam, Noh mengajak pengikutnya yang beriman serta keluarganya. Tapi gak semua keluarganya naik ke perahu itu. Diceritakan kalau istri Noh dan anak tertuanya yaitu kanan tidak ikut naik ke dalam bahtera itu. Alasannya karena mereka gak beriman pada Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan masih ngasih satu kesempatan lagi supaya manusia ini tobat. Tapi karena mereka gak peduli, akhirnya hujan kemudian turun gak henti-henti. Beberapa catatan nyebutin kalau hujan itu turun gak henti-henti selama 40 hari 40 malam. Dan gara-gara itu bumi dilanda banjir besar yang menenggelamkan semua makhluk-makhluk kecuali yang ada di dalam Bahterano. Setelah 40 hari 40 malam, hujan kemudian berhenti dan air banjir perlahan surut. Bahterano kemudian terdampar di sebuah bukit. Ada yang menyebutkan Bahterano terdampar di gunung Araraturki. Ada juga yang bilang kalau perahu itu terdampar di bukit Aljudi, Armenia. Kembali ke kepercayaan kalian masing-masing. Dan setelah peristiwa itu, Noh dan beberapa makhluk yang selamat kemudian menyebar dan memenuhi bumi kembali. Disclaimer, untuk detail ceritanya mungkin beda tergantung percayaan masing-masing dan yang tadi diceritain itu kisahnya yang secara umum. Dan itulah kisah banjir besar versi agama Abrahamic, Yahudi, Kristen, dan Islam. Versi ajaran Hindu Kisah banjir besar dalam ajaran Hindu ini ada dalam beberapa sumber. Versi paling awal itu tertulis dalam kitab Satapata Brahmana. Terus dimention juga di kitab Bhagawata Purana dan Matsya Purana. Kalau dalam versi Abrahamic, tokoh utamanya adalah Nuh. Di versi Hindu ini tokoh utamanya adalah Manu. Lebih tepatnya Manu Waiwaswata. Soalnya ada banyak banget tokoh Manu dalam literatur Hindu yang muncul dalam setiap periode Kalpa. Manu Waiwaswata ini lahir di jaman Satya Yuga dan merupakan seorang raja. Jadi suatu ketika Manu lagi nyuci tangannya di sungai. Tiba-tiba ada seekor ikan yang mendekati Manu. Dalam sumber lain disebutin kalau ikan ini minta tolong ke Manu untuk diselamatkan. Ikan itu kemudian diambil oleh Manu dan ditempatin di sebuah mangkok kecil. Tapi ada yang aneh sama ikan ini nih. Soalnya dalam sekejap pertumbuhannya itu cepet banget. Mau gak mau Manu harus pindahin ikan itu ke wadah yang lebih besar. Mulai dari dipindahin ke bajana air, ke tong, terus dipindahin lagi ke kolam, terus ke sungai. Sampai akhirnya dibawa ke laut karena saking besarnya ikan itu. Pas dipindahin ke laut barulah Manu tahu kalau ikan itu adalah Matsya. Salah satu awatara Dewa Wisnu. Matsya sendiri artinya ikan dalam bahasa Sansekerta. Setelah itu Dewa Wisnu kemudian memberitahu Manu kalau gak lama lagi akan ada banjir besar yang menghancurkan kehidupan di bumi. Nah beda nih sama banjir besar versi agama Abrahamic. Banjir besar dalam Hindu ini terjadi bukan karena Dewa mau menghukum manusia. Tapi emang udah jadi siklus dimana setiap masa akan mengalami kehancuran dan kemudian digantikan oleh kehidupan yang baru. Siklus ini berulang terus menerus. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton pembahasan Dewa Siwa, pasti kalian ngerti. Nah kita balik lagi ke awatara Dewa Wisnu. Jadi Matsya ini kemudian ngasih tahu ke Manu tentang apa aja yang harus disiapkan untuk menghadapi banjir besar ini. Yang pertama itu Manu harus membangun sebuah perahu. Lalu dia ngajak keluarganya dan tujuh orang bijak atau dikenal sebagai Sabta Resi. Selain itu Manu harus membawa benih-benih tanaman dan sepasang hewan-hewan. Gak lupa juga Manu diperintahkan untuk membawa sebuah tali yang kuat. Saat banjir besar itu kemudian datang, Dewa Wisnu dalam wujud Matsya ini kemudian menolong Manu dengan cara mengikat dirinya dengan tali Manu. Dan membawa perahu itu ke tempat yang aman. Saat banjir besar itu berakhir dan air surut, perahu Manu ini terdampar di atas puncak pegunungan Malaya. Dan akhirnya Manu dan semua makhluk yang ada di kapal itu memulai kembali kehidupan di bumi. Jadi dalam kepercayaan Hindu, manusia sekarang itu merupakan keturunannya dari Manu. Bahkan dalam beberapa artikel disebutin kalau kata manusia itu berasal dari bahasa Sansekerta, manusia. Yang artinya kurang lebih keturunan Manu. Tolong koreksi kalau salah ya. Versi mitologi Yunani Kalau dalam versi mitologi Yunani, dikenal ada banyak kisah tentang banjir besar. Tapi disini kita cuma bahas dua. Yaitu banjir Ogiges dan banjir Diukalian. Jadi kita mulai bahas dari banjir Ogiges. Jadi banjir Ogiges ini terjadi di masa pemerintahan Raja Legenda Ogiges. Yang memerintah sebuah daerah di Yunani kuno yang bernama Atika. Dalam versi lain disebutin kalau dia ini adalah Raja Legenda dan pendiri Kerajaan Kuno Mesir. Thips. Gak ada sumber yang nyeritain detail soal banjir ini kecuali beberapa catatan Plato yang mengatakan kalau banjir ini besar banget dan terjadi seribu tahun sebelum Plato ada. Kemudian ada kisah banjir Diukalian yang diceritain oleh Apollodorus. Yang merupakan sejarawan, sarjana, dan ahli bahasa Yunani jaman dulu. Banjir Diukalian ini terjadi gara-gara Likon. Raja Arkadia ini bunuh anaknya yang bernama Nektemos. Terus dagingnya itu dipersembahkan ke Zeus. Tujuan Likon ini bunuh anaknya adalah untuk ngetes Zeus. Apakah dia tahu kalau yang dia makan adalah daging manusia? Karena Zeus tahu dan tentu aja bakalan tahu, akhirnya Zeus ngubah Likon jadi serigala dan membunuh semua keturunannya. Tapi kemerahan Zeus gak reda sampai di situ. Zeus mutusin buat bikin banjir besar. Semua daratan kemudian tergenang dengan air. Semua manusia tewas dalam peristiwa itu. Kecuali seorang raja yang bernama Diukalian dan istrinya, Vera. Mereka berdua selamat setelah membuat semacam peti yang dibantu oleh Prometheus. Setelah banjir surut, peti mereka terdampar di gunung Parnassus Yunani atau dalam versi lain di gunung Etna Italia. Setelah itu, Diukalian dan istrinya ngelempar batu ke belakang badan mereka. Kemudian dari batu itu terbentuklah manusia. Batu yang dilempar diukalian jadi laki-laki dan batu yang dilempar pera menjadi perempuan. Dari situ manusia-manusia yang dikenal sebagai orang lalegas ini berkembang dan menghasilkan keturunan-keturunan. Jadi kalau misalnya kalian punya teman kepala batu, ya mungkin dia adalah keturunan orang-orang batu tadi. Sebenarnya ada beberapa lagi kisah banjir besar versi Yunani, tapi beberapa itu cuma banjir yang lingkupnya itu kecil. Kayak merendam beberapa daerah aja. Gak kayak tadi yang disebutin merendam satu bumi. Kalau dalam catatan Plato sendiri, Kretias, dia bilang ada banyak banget banjir besar yang terjadi dalam masa 10.000 tahun sebelum dia lahir. Dan banjir besar itu menelan banyak korban. Dan hanya sedikit manusia yang bisa bertahan hidup. Versi suku Aztec Suku yang sekarang wilayahnya terletak di Meksiko ini juga punya kisah banjir besar. Sebenarnya kisah banjir besar mereka tuh ada beberapa versi. Tapi salah satu yang terkenal itu adalah kisahnya Nota. Nota ini agak mirip-mirip dengan Nuh dalam kisah banjir besar agama Abrahamic. Kisahnya ini ada di dalam dokumen Aztec kuno, Kodex Ximalpopoca. Nah, diceritain pada suatu masa, sekitar 676 tahun setelah masa matahari dimulai, terjadi banjir besar yang membuat manusia ada yang tenggelam, hilang, bahkan yang menyesuaikan kondisi berubah jadi ikan. Tapi sebelum banjir besar itu terjadi, Titlacauan atau Tezcatlipoca, dewa kunonya Aztec, memperingatkan seorang manusia bernama Nota dan istrinya Nena. Titlacauan nyuruh mereka berdua untuk mencari pohon cemara yang besar dan melubangi pohon itu supaya mereka bisa masuk. Saat banjir besar itu terjadi, Titlacauan kemudian menyegel kayu itu dan nyuruh mereka tetap di dalam sampai banjir selesai. Dan juga mereka cuma bisa makan satu jagung per orang. Bedanya sama kisah banjir yang tadi udah diceritain, kalau di versi suku Aztec, manusia-manusia itu ada yang berubah jadi ikan. Setelah banjir selesai, Nota dan Nena kemudian keluar dan karena lapar, mereka kemudian makan ikan. Nah, hal ini bikin dewa marah dan ngeubah mereka jadi anjing atau monyet dalam beberapa sumber. Sehingga dewa harus menciptakan manusia-manusia baru lagi. Versi Bangsa Maya Dalam mitologi Maya, kisah banjir besar terdapat dalam Popol Vuh Part 1 Chapter 3. Diceritain kalau banjir besar ini disebabkan oleh kemarahan dewa, angin, dan badai hurakan. FYI, kata badai dalam bahasa Inggris kan hurricane. Itu diambil dari nama dewa badai bangsa Maya ini. Jadi hurakan ini marah ke manusia gara-gara mereka gak mampu menyembah dewa dengan baik. Akhirnya seluruh dunia tuh jadi banjir. Sampai akhirnya hurakan nyuruh daratan naik dari dalam laut. Manusia-manusia yang hidup sebelumnya kemudian berubah jadi monyet. Sampai akhirnya ada tiga laki-laki dan empat perempuan muncul dari dalam laut. Mereka inilah yang kemudian menjadi nenek moyang manusia. Sebenernya masih banyak lagi kisah banjir besar yang ada dalam berbagai kepercayaan. Salah satunya itu versi mitos penciptaan China. Dimana ada saudara kandung Fuxi dan Nuwa yang selamat dari banjir besar. Ini udah dibahas di video mitos penciptaan China. Lalu ada lagi kisah banjir besar dalam Epic of Gilgamesh. Ini udah dibahas dan bisa lihat pembahasan lengkapnya di video Epic of Gilgamesh. Ada juga kayaknya kisah banjir besar di dalam tradisi Batak Indonesia. Ini udah dibahas juga kayaknya di video penciptaan dunia mitologi Indonesia. Boleh kalian cek semua kalau penasaran. Masih banyak sih ya kisah banjir besar ini. Tapi skalanya itu kecil bukan skala besar kayak kisah-kisah tadi. Jadi gak dimasukin di dalam pembahasan kali ini. Banjir besar versi sains modern. Karena tadi udah dibahas beberapa kisah banjir besar dalam beberapa kepercayaan. Sekarang kita bahas dalam sudut pandang sains modern nih. Soalnya pasti ada di antara kalian yang penasaran gimana sih pendapat ilmuwan soal banjir besar ini. Jadi seorang arkeolog yang bernama Dr. Robert Ballard yang ngeklaim kalau banjir besar itu mungkin pernah terjadi di masa lalu. Dr. Robert Ballard ini kemudian terkenal. Karena beliau ini yang pertama kali nemuin bangkai kapal Titanic di tahun 1985. Nah menurut Dr. Ballard kurang lebih 12.000 tahun yang lalu sebagian besar bumi ini masih tertutupi es. Periode Ice Age sendiri dimulai sekitar 2,4 juta tahun lalu. Dan berlangsung sampai 11.500 tahun yang lalu. Ketika es-es yang nutupin daratan di bumi ini meleleh. Ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Dan bisa mengakibatkan banjir. Ada salah satu hipotesis yang ngedukung soal banjir besar versi agama Abrahamic ini. Yaitu banjir di Laut Hitam. Jadi diduga kalau kawasan yang dikenal sebagai Laut Hitam ini dulunya adalah Danau Air Tawar. Tapi kemudian es-es di jaman Ice Age meleleh. Dan mengakibatkan permukaan air laut Mediterania naik dan membanjiri danau itu. Dan ini mengakibatkan danau itu berubah jadi lautan yang sekarang dikenal Laut Hitam. Dr. Ballard juga ngeklaim kalau dia nemuin garis pantai kuno di dasar laut. Yang jadi bukti kalau dulunya permukaan air laut hitam itu gak seluas sekarang. Dia juga melakukan penanggalan karbon ke fosil cangkang yang ditemuin di dasar laut. Yang hasilnya menunjukkan kalau cangkang itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Yang artinya garis pantai di dasar Laut Hitam itu terbentuk udah lama. Dan ada indikasi kalau air di Laut Hitam pernah naik secara drastis. Yang kemudian dikenal sebagai banjir besar di wilayah itu. Lalu dua biologis dari Universitas Columbia New York. William Ryan dan Walter Petman. Nemuin lapisan sedimen lumpur yang mirip dengan yang ditemuin di sungai air tawar. Lapisan sedimen ini mereka temuin di bawah dasar Laut Hitam. Artinya kemungkinan emang benar kalau dulu wilayah itu pernah ada danau air tawar. Dan ini bisa jadi salah satu bukti kalau banjir besar emang pernah terjadi. Menurut ilmuwan tadi. Terus ada lagi nih teori lain. Kalau banjir besar kemudian bisa terjadi karena adanya komet atau meteor yang menghantam bumi di masa lalu. Hantaman itu bisa mengakibatkan tsunami. Dan menghancurkan peradaban-peradaban manusia. Dan menjadi penyebab adanya kisah banjir besar di berbagai belahan dunia. Selain itu gempa bumi dan gunung meletus juga bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Seperti waktu meletusnya gunung Krakatau atau Tambora jaman dulu. Nah kemungkinan-kemungkinan tadi emang masih sebatas hipotesis. Dan perlu penelitian lebih lanjut. Tapi kadang juga kepikiran. Mungkin nggak sih di masa lalu tuh ada banjir yang beneran besar yang terjadi satu kali dalam sejarah. Tapi keturunan-keturunan orang yang selamat dari banjir itu kemudian nyebar ke seluruh daratan bumi. Dan mereka nyeretan banjir besar ini dari generasi ke generasi sampai akhirnya muncul perbedaan-perbedaan kisah banjir besar ini. Tujuan pembahasan kali ini bukan untuk cari tahu versi kepercayaan mana yang paling benar. Tapi cuma sekedar sharing. Kalau kisah banjir besar ini ada di dalam berbagai kepercayaan. Jadi tolong hargai kepercayaan masing-masing dan tidak memaksakan argumen pribadi sama orang lain. Juga tolong banget koreksi kalau ada yang salah dari pembahasan tadi. Dan kalau masih ada kisah banjir besar yang nggak sempat dibahas bisa ditulis di kolom komen. Biar yang lain tahu juga. Well, it's all about great flood. Semoga kalian suka. And I'll see you again on my next video. Bye-bye. Kisah banjir besar dalam ajaran Hindu ini ada... Tepatnya Manu Wai Wasta. Maaf. Bahkan dalam beberapa artikel disebutin kalau... Yaitu banjir... Oh... Sebagai orang leleges. Dan... Maaf. 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 Maaf.